Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.T.E.K. Oke, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP lokal yang punya kamera depan model tompel yang harganya itu Rp 1,2 jutaan. Oke, ini adalah Luna G9. Memang jarak dari seri sebelum ini yaitu Luna G8 itu lama banget. G8 itu 4 tahun yang lalu, Desember 2017. Dan waktu itu memang punya spek yang cukup bagus ya. Pakai prosesor Mediatek Helio P25 2,6 GHz. Dan punya kamera depan yang bagus banget. 20MP plus 8MP UltraWide. Bahkan waktu itu hasilnya lebih baik dibanding Oppo F5 dan Vivo V7+. Dan itu build quality-nya juga mantep pakai casing meta. Gak tau di seri selanjutnya ini, ini speknya malah lebih menurun. Ya mungkin waktu itu masih babau Foxconn ya. Kalau sekarang ini udah dipegang oleh Everkos. Oke, untuk menampakkan boxnya seperti ini. Berwarna hitam agak kebiruan. Luna G9, ada gambar si HPnya dengan model kamera depan tompel. Terus untuk speknya, ini dia layarnya 6,39 inch IPS HD+. Infinity-O Octa-Core Processor. Nah, biasanya kalau cuma ditulis kayak gini, itu pakai Uni SOC. 4GB RAM, 32GB ROM, baterai 4500mAh, 13MP, triple back camera. Kamera depan ini cuma 5MP ya. Type-C, Wi-Fi, support OTG. Oke, langsung kita buka aja. Oke, di dalamnya, ini langsung disambut si HPnya. Kita taruh dulu. Kemudian, disini ada sebuah kotak ya. Umumnya ini ada sebuah silicon case yang disini tuh agak tebel ya. Bukan ultratin. Warnanya itu transparan. Bukan hitam transparan atau gimana gitu. Terus ada sebuah, ini buku panduan dan juga kartu garansi. Dan ada juga SIM injector. Terus ada kepala charger yang punya output, ini 5V, 2A atau 10W. Dan ini ada kabel USB. Tadi di boxnya ditulis Type-C ya. Nah, ini Type-C. Kelihatan apa enggak? Ada silica gel dan stiker hologram Luna. Oke, itu aja dalam paket pembeliannya. Seperti umumnya HP lain, nggak dapet earphone. Oke, sekarang kita lihat di HPnya. Nah, di bagian belakang ini masih ada plastik yang menempel. Kita lepas. Asek. Terus, di bagian depan ini juga ada. Nah, disini sudah tertempel screen protector. Untuk desain, ini mirip kayak Realme 7 Pro apa? Realme 7 ya. Dengan model kamera seperti ini. Untuk back covernya, ini bahannya dari plastik ya. Jelas plastik. Finishingnya itu ada kerutan. Nah, disini yang saya suka itu enggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang cek audio di casting amplimeter. Di sisi kiri ada slot SIM. Dan juga ini tombol apaan. Biasanya sih Google Assistant ya. Bentar, ini saya ambil tadi SIM injector-nya. Nah, disini punya tipe hybrid ya. SIM keduanya itu bergantian dengan microSD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker. Pod USB Type-C. Dan yang satunya pasti lubang untuk microphone. Di bagian belakang ada tulisan Luna. Ada 3 kamera. Tulisan AI. AI Vision 13MP. Dan ini LED Flash. Terus di bagian depan ini layarnya. Tadi berapa? Lupa. 6,39 inch. Ada model kamera depan. Ini model tompel. Dan lubang untuk kiri. Oke, langsung aja kita nyalakan. Luna Powered by Android. Nah, sambil menunggu putihnya selesai. Ini saya coba setting-setting dulu. Dan install beberapa aplikasi tambah. Oke, balik lagi. Seperti ini tampilan layar utama dari Luna G9. Nah, untuk aplikasi disini bisa dikatakan bersih ya. Banyak aplikasi bawaan dari Google Apps. Hanya ada 2 aplikasi bloatware. Ini dah, toko 1001. Tapi, untuk yang ini. Ini bisa di-uninstall. Dan juga satu lagi. Seperti yang ada di Evercoast ya. Yaitu U-Box Universal. Ini biasanya sih. Saya di-bloatware. Karena di-uninstall manual itu nggak bisa. Nah, untuk layar disini ya. Kualitasnya itu biasa aja. Resolusinya itu HD+. Dan memang untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini. Ya, memang tebal. Nggak bisa berharap lebih ya. Terutama di bagian bawah ini. Ya, di bagian kanan, kiri, atas. Ini aja dibanding HP lain yang sama-sama menggunakan layar model tompel ini. Tabel. Ya, kesannya disini seperti memaksakan model kayak gini. Oke, kita cek di setelan. Terus tentang ponsel. Nah, ini dia versi Android-nya itu 11. Dengan tingkat pas keamanan Android di 5 Juni 2021. Kemudian kita coba untuk cek pembaruan. Nah, ternyata disini belum ada pembaruan lagi. Ini stok Android banget. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Disini sedikit aja ya. Pertama, device info HW. SoC. Nah, disini pakai Uni SoC ST9863A Octa-Core. Yang terdiri dari dua klaster, tapi ini sama-sama Cortex A55 ya. 4x1,6 GHz. Plus 4x1,20 GHz. Fabrikasinya ini masih 28nm. Dan GPU-nya pakai PowerVR OG GE8322. Ya, prosesor ini memang langganan dari HP lokal ya. Bahkan di seri terbaru Realme untuk kelas HP murah itu malah seperti balik ke jaman dulu ya. Pakai prosesor seri ini, SD9863A. Di seri sebelumnya itu sudah benar pakai Helio Series. Malah pakai seri ini. Terus untuk resolusi layar, ini dia. 1960x720 atau SD Plus penyimpanan. RAM-nya itu 4GB. Terus untuk kita storage, dari 6. Dari 32GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24GB. Ya, memang bisa dikatakan longgar. Karena disini pakai UI yang ringan banget. Smartstock Android. Biasanya sih kalau yang udah di custom itu sisanya masih sekitar 20GB. Kamera belakang 13MP. Depan ini 5MP. Baterai. Disini terdeteksi akurat ya, yaitu 4500 mAh. Oke. Lanjut kita cek untuk kelekapan sensor. Kira-kira ini ada apa aja? Oke ya. Nggak bisa berorak lebih ya. Nggak ada sensor gyroscope, magnet nggak ada. Sensor cahaya, ini masih ada. Terus untuk skor AnTuTu. Yang masih penasaran, dapat skor berapa? Uni SOC 9863A. Nah, disini dapat skor 108 ribuan. Dengan rincian skor CPU 34 ribuan. Dan GPU 13 ribuan. Kalau untuk sekedar main game seperti Mobile Legends, Terus Free Fire itu masih bisa ya. Tapi ya menyesuaikan untuk grafiknya. Kalau untuk game PUBG, ya jangan berharap lebih ya. Sekedar bisa aja. Untuk Gatshin Impact, ya jangan berharap. Uang HP harga segini kok mau main Gatshin Impact enak. Kita cek untuk multi-touch. Oke, ini mendukung 5 titik sentuhan. Ya, udah lumayan lah. Dibanding cuma 3 aja. Terus kita coba untuk responsivitas layarnya. Kira-kira ini enak apa enggak. Nah, ini memang kerasa ya untuk delay-nya. Ya, enggak bisa berharap lebih di harga segini. Oke, lanjut kita cek di bagian kamera. Ini kamera belakangnya sebenarnya cuma satu aja. Yaitu 13MP. Kalau dilihat yang dua ini, ini cuma tempelan aja. Saya yakin kalau dibuka, ini cuma tempelan aja. Ya, karena dilihat dari lensanya, ini udah kelihatan. Yang ini sama yang ini. Untuk UI kameranya seperti ini. Di sini ada mode panorama, tegak, manual, otomatis, video. Video bisa merekam hingga resolusi Full HD ya. Kamera belakang jelas gak ada yang namanya itu stabilizer. Terus untuk depan, ini 5MP. Kalau dilihat, di sini juga enggak bisa berharap lebih. Karena hasilnya, di sini memang burik. Cukup buat video call-an aja. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang. Luna G9 resolusi Full HD. Dan jelas gak ada yang namanya itu stabilizer. Kerasa banget untuk kuncangannya. Nah, ini kondisinya lagi mendung ya. Langitnya itu warnanya putih. Ini kayaknya mau terhujan. Untuk hasil video dari kamera depan. Gak usah aja deh. Tadi hasil foto-nya aja kalian udah bisa lihat. Karena memang ya gitu. Kemudian kita cek untuk kualitas speaker. Yang sebenarnya di sini tuh ternyata pakai dual speaker. Yang atas ini juga bunyi. Ini kenapa gak ditulis di spesifikasi ya. Padahal itu bisa menjadi daya tarik loh. Nah, untuk kualitas speaker-nya di sini lumayan ya. Ini yang atas ini juga bunyi loh. Ya, meskipun itu suaranya tingkat apa itu volume-nya itu gak seimbang dengan yang ada di bawah sini. Yang di bawah ini lebih kenceng. Kalau yang ini yang lebih lirih. Lirih itu kalau bahasa ini misalnya apa ya? Nah, ini kalau saya tutup bunyi. Tapi memang kecil ya. Gak sama seperti yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sesuai judul unboxing ya. Dan sedikit coba-coba. Gak ada tes game. Karena ya pasti kalian udah pada tau. Gimana performa dari Uni SOC 9863A. Udah bosan. Berkali-kali ngebahas seri prosesor ini. Yang pada intinya untuk keseharian ini masih cukup. Kalau untuk buat game ya. Mentok-mentoknya itu game Free Fire. Terus Mobile Legends itu pun. Settingannya menyesuaikan untuk game PUBG. Dan ke atas itu jangan berharap lebih. Dan kalian harus lihat juga ini harganya berapa. Oke, klik like jika kalian suka. Dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.